Intro Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Indonesia Kami berdua jumpa lagi Kali ini kami akan memberikan suatu berita Keberitaan gembira atau keberitaan sedih? Keberitaan agak sedih Agak sedih setengah-setengah Kita akan menyimak ya Membahas masalah persen perkembangan Indonesia yang sekarang lagi mati suri Contohnya pertama Kena sanksi Pertama Tahun 2015 2016 Itu Pernah Indonesia dijatuhkan Sanksi Dari 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 Viva Sampai Pemain sawar bola banyak yang jadi kulit bangunan Datang jauh Menjual takso Menjual bakso Dukasi Tetan Tetan Dan sekarang Tidak pernah terdengar lagi ya Hapir setahun Lebih Hapir lebih setahun Lebih Karena pandemi Tidak bisa membuat Belum diperbolehkan Belum diperbolehkan Padahal di luar negeri sudah Dimulai Sam...... Tidak ada Tanpa Nanti Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada lapangan sepi lapangan di daya apa? kebun event dan di rumah sakit kasihan deh kita sebagai pencipta sewap bola menginginkan diadakan lagi yuk walaupun nonton nonton di timi yuk apa si nonton si jar cukup lah kayak masker si nonton terus ini apa tanpa penonton itu mah tanpa penonton kabarnya pemain sepak bola ini rapo para pemain sepak bola itu gantung gawiannya gak bisa main babalan kegiatannya apa ini gak usahhan gak usahhan camu tapi kebanyakan mereka jadi youtuber jadi youtuber jadi youtuber lah mereka jadi oleh jadi pemain sepak bola sementara lapangan di lempit lah selanjutnya latihan juga bisa online yuk kapan-kapan boleh liga diadakan liga online zoom liga zoom kapan-kapan ya kapan-kapan 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 kita sebagai pencinta sepak bola emang meribukan bagaimana pas ada tiket terus lepas sepak bola sepak bola sepak bola sepak bola sepak bola mendukung kesayangannya kesayangannya kesebelasan kesayangannya tapi sekarang sepak bola karena musim-musim musim hujan tadionnya juga bece kabarnya itu banyak 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 dari itu saya katanya sebab kapan-kapan ya karena bagaimana sebab saya saya tidak saya 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 tipe kata terus aku lepas aku apa jadi istilah aku hari-hari masih buka deh biasanya kan saya ini kan gak lupa tanya dulu karena latihan itu rupa aneh safety aja foto-foto tiktok kabarnya sebagai pemain lain kabarnya kabarnya pemain-pemain Liga Indonesia Liga Utama ini kalau dengar-dengar ini ada sebagian persiapan latihan komitmen dengan profesi walaupun walaupun dalam keadaan seperti ini mereka masih masih aktif kemarin ada ada penyelatan timnas sama klub-klub yang masih aktif kemarin sempat saya lihat tapi gak sampai akhir gak seru pada penontonnya hahaha tapi iya pemerintah Indonesia iya 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 kok mereka kacau apa ini klub-klub ini klub-klub besar yang bermain di kompetisi Liga Indonesia ini tapi masih banyak yang aktif banyak yang melakukan latihan-latian terus di di genjut terus di fisik semakanya tidak undang patah tidak undang patah dan fisiknya gak kenor jangan kasih kenor bos padu terus berita apa lagi ini masalah ini PSSI PSSI sebagai organisasi gue ketika para petingian ditangkapi waduh kenapa ya pengaturan skor itu sih pengaturan skor tapi sebalik gue RKP apa ya kenangan seperti itu mereka yang memainkan ada bayarannya blandur masjid 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 nantinya melayu bersama-sama masjid berindang ya berindang itu berindang itu bah tetapi dari kabar yang berindang PSSI juga tetap bersikuk bahwa Pemirai 9 tetap pada November 2019 Oh iya sudah berlangsung dan langsung itu rapat ya membicarakan berbicara kan tapi dimulai-mulai ya kongresi ini kesepakatan ini kesepakatan perhatian Liga Indonesia akan dipulai tapi masih maju-mudun ya masih menunggu ijin dulu ijin dari kepolisian harus ya ya ini aku tak tanya acara selanjutnya PSSI lagi PSSI di baca sih beritanya masih masih dibaca jadi ini mencabar dulu ya aku bisa oke kita sekarang saya membahas tentang persiapan bulan Indonesia kita sebagian pecinta bola-bola kemana sepak bola kita Hai secara cepat-cepatan diadakan apa-apa biasa lu Hai papa penonton boleh seperti yang disono-sono di luar di luar biasa lu harus sudah mulai semua jadi kasar lu yuk di luar biasa di luar biasa lu tekan harga pulahan tidak ada masih dihentikan harganya turun harga pulahan harga seragam sepatu itu loh itu loh sepiseng nah ini ada berita lagi? ada perintah dari perintah dari dari kemarin dari Persibabalikpapan di Stadion Balikpapan 14 Maret 2021 ya ya Ketua Umum PS Muhammad Tirawan beberapa anggota PSNI PT Liga Indonesia baru Ketua Umumnya sekarang Muhammad Tirawan membicarakan masalah Liga 1 dan 2 musim 2020 2020 ya tapi mengafatirkan karena belum dapat persetujuan dari pihak-pihak yang terkait sebetulnya dari Ketua Komisi ya dari Ketua Komisi yang memiliki PSSI ya sudah mau diadakan tapi masih menunggu perizinan dari dari pihak yang terkait contohnya pihak yang terkait masalah protokol kejaran protokol seksial ya pasti bisa pakai masker gak bunyi ya ya setiap penonton ya seperti ini dapaknya bahaya terus lanjut lanjut sepak bola pesta pasti bergulir tapi akan tetapi izin tersebut hanya turnamen pramuksi oh sementara untuk liga pramusin dulu musim 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 panas terus mereka sudah menyusun prosedur itu sejak 2020 2020 sudah disusun masalah masalah izin dari Kementerian Kesehatan Indonesia oh iya harus izin ke Kementerian Kesehatan iya nantinya piala mempora kalau penanggal ini di eh pasti di Duda ya oh piala mempora tapi gak mudah aduh ya apa yang ini gue main mohon ijin ya ijin, 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 ijin dari biar pengam kekai dong biar pengam dan sepot bola indonesia itu bisa berpilih lagi bisa ramir ramir lagi sepung kelepati jawa tengah jangan temui sepung itu ramir tapi emang dari segi kesehatan masih berbahaya kita itu belum bisa diatur benar bisa lagi kalau penonton udah masuk waduh selama laga betel Stalinga untuk laga pertandingan masuk ke stadion yang dibatasi 299 orang Oh itu tergantung termasuk stafnya wasif ya terus medis setiap pertandingan harus selalu selalu dikutamakan karena nasib hati itu nomor 1 nomor 2 Amin kalau nggak sehat nggak bisa memang liga itu bisa di memang tapi untuk bisa di selenggarakan lagi harus melalui protokol-protokol kesehatan yang super ketat tidak bisa begitu saja jadi kita harus bersabar sebagai kecinta sepak bola kita harus sabar menanti perkhawatan sepak bola liga Indonesia kita tunggu saja harus dapat izin yang pasti izin yang pasti dan yang izin yang semoga kita sebagai pencinta sepak bola perhebatan liga Indonesia akan segera bergulir tapi dari segi itu pula kita sebagai pencinta sepak bola berdoa semoga perasaan pola Indonesia itu segala bisa dilaksanakan dan diselenggarakan secepat mungkin secepat mungkin dan pandemi ini segera berakhir karena dengan pandemi kalau berakhir kan bebas ya iya beraktifitas sedia seperti dulu sebelumnya sebelum pandemi pandemi pandemiku jangan pandemi ada kata-kata lain kata-kata untuk melihat apa Piala Mentora tetapi hanya bisa melalui cari kedengaran televisi bisa nonton kapan itu Piala? Piala itu kapan dikasih Kira-kira kapan? berapa? masih belum belum bisa ditentukan ya piala mainpora tapi nanti ini mungkin ini rencananya nanti kalau piala mainpora berlangsung kita tidak bisa menonton secara langsung datang yang jelas untuk stadion yang digunakan yaitu badung Sleman Sleman Solo Solo dan malam dan malam kandungan bumi kita alemah sama satu jiwa alemah selombang kita ada lagi kata-katanya lagi Hai kita masih membahas tentang dunia sepak bola dunia bola karena kita sebagai pencipta bola kita turut prihatin dan dari segitu pula kita turut benua agar peralatan sepak bola Liga Indonesia yang terkenal yang sejati-jati Hai keseluruhan ada 48 pertandingan di piala mainpora wakil delapan pertandingan ya satu lagi poso-poso-poso-puluh ya sama di poso-puluh ya setelah kayaknya ini kira-kira setelah di lebaran dia masih rencana Indonesia juga menegangkan bahwa pertandingan piala mainpora ditayangkan secara gratis-gratis melalui saluran televisi atau free to air free to air oke hehehehe saya lupa ya iya lanjut selain melalui jaringan televisi piala mainpora dapat pula disaksikan melalui televisi digital 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 kaya innovation internet yang berbasis internet memang TV TV canggih canggih yang bisa bayang yang harus pakai Wifi Wifi tak guna dengan TVA7 hahaha TVRI hahaha itulah sekilas berita dari kita ya ya mengenai pes sepak bola Indonesia ya kabar titik titik adalah gue mau gak caca karena dengan ada kabar berita sepak bola apa apa turnamen ya ya turnamen memora jadi kita terlihat agak gembira walaupun kita gak bisa menyaksikan langsung menang studion itu sampai panggung dan ketika itu ada TV 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 eh hehehe semoga aja permain-permainroad untuk segera terlaksanakan tercapai terlaksanakan terseladar dan bukan hanya wacana biasa bukan hanya piala mimpur aja semoga liga satu dan liga-liga lainnya liga satu buat tiga dan turnamen-turnamen lainnya lah berbunculan dikenai tumbuh tumbuh berkembang biar Indonesia makin jaya makin baik bisa menjadi macan hasilannya siapa kita Indonesia siapa kita Indonesia cukup sampai di sini ini mengabarkan mengabarkan memang biasa karena kita itu berdua kecinta sepak bola walaupun bohon-bohon Aisyah hahaha sempatnya kecinta kita cukup sampai di sini mobil sampai jumpa di episode berikutnya siapa kita Indonesia siapa kita Indonesia Ayo 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 Terima kasih telah menonton!